Kita beralih ke informasi lain pemirsa ini berkemah di kawasan Papan Dayan Garut, Jawa Barat. Jadi hal menarik yang bisa dicoba untuk akhir pekan. Bukan cuma kemah, tapi ada juga kolam air panas yang ditawarkan di dekat area perkemahan. Ada kolam air panas dan sekaligus bisa berkemah keluarga. Duh, kalau lihat yang seger-seger gini rasanya langsung ingin meluncur liburan ya. Hayo, pada tahu nggak ini ada di mana? Yuhu, inilah kawasan objek wisata alam Gunung Papan Dayan yang letaknya di kecamatan Cisurupan Garut, Jawa Barat. Pengunjung bisa mendirikan tenda sendiri dengan jarak 100 meter saja dari area parkiran mobil. Sekeliling area perkemahan juga dipercantik dengan Taman Bunga Hortensia. Ini sebenarnya kita nggak perlu capek-capek ya, kalau yang mungkin yang masih muda-muda, yang tidak bawa keluarga, ya bisa lah ke atas ya. Tapi kalau kita yang keluarga, bawa anak kecil, ya kita tinggal di kem di bawah saja, di area parkiran. Ya, fasilitas kemah yang dekat dengan kolam air panas dan juga kawah, jadi daya tarik yang ditawarkan, supaya wisatawan mendapat semuanya dalam satu tempat. Lebihannya adalah untuk tempat camping sendiri tidak jauh, dan bisa melihat langsung ke kawah, tanpa kita langsung melalui ke goborut dan ke salada. Termasuk juga lebih dekat ke akses kolam panas ya? Akses kolam terapi juga lebih dekat. Untuk tiket masuknya dibanderol sebesar Rp65.000 per orang, sudah termasuk biaya parkir kendaraan. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.